Kita itu kalau membuat suatu statement Jangan sampai statement itu jadi blunder Gitu loh Tadi Nur Ilahi mengatakan bahwasannya Muhammad itu adalah suri toladan Artinya apa yang diperbuat oleh Muhammad itu menjadi contoh atau panutan Betul begitu Nur? Iya, hablu miallah Iya tetapi di saat yang sama Anda berani mengatakan bahwasannya Menikahi anak kecil itu perbuatan yang salah Sementara kalau Anda baca hadis-hadis Muhammad itu menikahi Aisyah pada saat umur 6 atau 7 tahun Dan berumah tangga di saat umur 9 tahun Lalu bagaimana Anda mengatakan Muhammad itu sebagai suri toladan yang baik Terus Anda di saat yang sama mengatakan menikahi anak kecil itu tidak baik Iya, karena dari segi orang tua saya selalu mengajarkan bahwa Perkembangan zaman, kehidupan ini semakin berkembang Kita mencontoh itu, kita kembali kepada Al-Quran Mencontoh bagaimana perjalanan beliau yang sampai menjadi nabi dan rasul Hanya diajarkan seperti itu Kalau kehidupan, kita tidak beragama sekalipun Kita bisa berkehidupan Seperti itu Bukan itu loh Nur yang saya tanya itu Kamu kan mau bilang Muhammad itu sebagai sosok suri toladan Betul? Betul Tetapi kamu bilang menikahi anak kecil itu tidak bagus Iya, kalau di zaman sekarang tidak boleh Iya, artinya kamu mengatakan bahwasannya Muhammad bukan lagi suri toladan di zaman sekarang Iya, ini menarik ya Kalau di zaman sekarang Nah, makanya tadi saya mengatakan ilmunya ini masih ada zaman sekarang Sampai zaman sekarang Walaupun perkembangan zaman dulu naik onta sekarang naik mobil Berbeda Tetapi ilmunya masih sama Kalau zaman sekarang usia 9 tahun dinikahi sudah masuk penjara Iya, artinya Artinya Kamu mengatakan bahwasannya Muhammad atau apa yang diperbuat Muhammad tidak lagi relevan Dilakukan oleh manusia zaman sekarang, betul? Iya, kalau mengikuti zaman sekarang memang tidak boleh Iya, berarti kamu tidak bisa mengatakan bahwa Muhammad itu suri toladan di zaman sekarang Oke Iya, sudah clear kan? Beres kan? Iya, jadi kalau Nabi Muhammad bin Abdullah itu lahirnya kan 1400 tahun ya bedanya Sampai zamannya kita Perkembangan zaman itu pasti berubah ya Tetapi setelah Nabi Muhammad Iya, artinya dia masih sebagai suri toladan yang baik tidak di zaman sekarang? Kalau di zaman sekarang kita mengikuti Enggak, saya tanya satu kali lagi Nur Nur, yang menjelaskan dulu Kamu muslim Menurut kamu Apa yang diperbuat Muhammad itu Diukur dengan kacamata sekarang itu masih menjadi suri toladan yang baik tidak? Kehidupannya atau bagaimana? Aduh muter Coba Bang Omli Coba Bang Omli Bang Omli silakan Bang Soalnya ini, saya itu mengikuti Al-Quran-nya Al-Quran ya Kalau tentang Muhammad Itu saya tidak melihat sosoknya, kehidupannya Tetapi saya melihat bagaimana mencontoh sifat terpuji itu sendiri Itu diajaran kami Ya silakan Om Omli Om Omli silakan Bos, apa yang perlu saya jelaskan? Silakan ditanyakan Yang menjadi pertanyaan itu apakah Muhammad itu masih Menjadi sosok suri toladan di zaman sekarang? Sementara Kalau Dilihat hadis Seperti mengawini Aisyah pada waktu umur 6 atau 7 tahun Dan berumat tangguh umur 9 tahun Itu tidak bisa lagi diterapkan zaman sekarang? Saya tidak Apa ya Dalam tahap untuk menjawab Suri toladan untuk semua ya Tapi kalau untuk diri saya sendiri Karena saya Muslim Saya mengikuti Diri sejati yang ada di dalam diri saya Jadi saya tidak terlalu Karena Ya seperti itu ada cerita-cerita tadi Kayaknya tidak Menurut saya sih tidak Jadi Saya lebih suka mengikuti diri sejati saya Daripada mengikuti yang cerita-cerita tadi Seperti itu Entah cerita itu benar atau tidak Saya tidak tahu karena saya tidak Hidup di masa itu Seperti itu Yang menurut sejarah Sejarahnya memang Banyak diakini orang benar gitu Tapi saya lebih fokus kepada diri sejati saya Seperti itu yang saya ikuti Seperti itu Oke artinya Om Willy Meragukan itu berita Saya bukan pada meragukan Artinya saya tidak Apa ya Tidak penting buat saya gitu loh Saya lebih fokus ke diri sejati saya Karena ketika saya Gundagulana Saya tinggal meditasi Ada yang membimbing diri saya Seperti itu untuk hidup Saya dibekali Tuhan Hati Nurani Dan diri sejati saya Yang paling penting menurut saya gitu Oke artinya Anda sebagai muslim Anda tidak Tidak peduli dengan Muhammad Bukan tidak Ya saya tidak Dulu memang saya diajarin Seperti itu gitu Tapi akhir-akhir ini Semakin saya belajar kesadaran Menurut saya itu Tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu penting gitu Saya fokus ke diri sejati saya Seperti itu Oke disini banyak yang menuduh Anda Bukan muslim Silahkan itu Karena Tadi Setara teori kan ada yang bilang 73 golongan Dan masing-masing golongan Menyatakan dirinya benar gitu loh Jadi Saya tidak peduli Mau ditaruh di golongan mana Tidak peduli gitu Yang penting saat ini saya happy Seperti itu Saya happy dengan Tuhan saya gitu Seperti itu Oke artinya Anda muslim Tapi Anda berbeda dengan muslim kebanyakan ya Yes boleh dikatakan begitu gitu Karena yang mereka mirip-mirip pun Tidak usah Misalnya gini Abu Janda dengan yang lain itu kan Sama-sama muslim Yang sama-sama sholat Yang satu bilang sesat Yang satu bilang sesat gitu Jangankan ke non muslim Sesama muslim pun Ada yang saling menyesatkan Seperti itu Dan itu saya tidak peduli gitu Yang penting saya Dan keluarga saya Harmonis seperti itu Dan saya bisa menebarkan cinta Karena pencipta saya adalah Sang maha cinta Seperti itu Oke artinya Apa yang Anda yakini ini Walaupun Anda islam Itu tidak seperti Kebanyakan orang-orang islam yang lain ya Atau mungkin Anda bisa kasih contoh nih Salah satu hal Yang Anda yakini Tapi kebanyakan umat muslim itu Tidak yakini apa lagi misalnya Tetap Di muslim pun ada yang bagusnya juga Mungkin ada yang gak bagus Nah saya tidak fokus Kepada yang tidak bagus tadi gitu Misalnya di muslim itu Ada dua ayat yang sampai hari ini Saya pakai gitu ya Misalnya gini Kejarlah duniamu Seakan-akan kamu akan hidup selamanya Bekerjalah untuk duniamu Seakan-akan kamu akan mati besok Nah itu misalnya Karena itu bagus saya pakai gitu Tapi kalau misalnya Ada cerita yang tidak bagus gitu Udah gak usah Tapi kirin lah gitu Seperti itu Dan hasilnya satu lagi Kita tidak bisa Tuhan tidak Bisa merubah nasib suatu kaum Kalau kaum itu tidak merubah Nah itu bagus saya pakai gitu Yang gak bagus Saya tidak atensi Seperti itu Oke baiklah Baik Oke Pak Willy Mungkin ini ada Sesama muslim yang ingin Bertanya kepada Anda ya Saya naikkan ya Teman-teman yang Kristen Sabar ya teman-teman ya Saya naikkan dulu yang muslim Ini Tafsah Tadi saya udah ngobrol dengan dia Kok aku gak ditanya Kok aku gak ditanya Ya kita kasih kesempatan dulu Yang lain nih Tafsah Ini Ya ini Om Willy ini muslim Tapi dia punya pemahaman Yang sangat-sangat Berbeda dengan kebanyakan islam nih Ini menurut Anda Apakah Om Willy ini Benar pandangan islamnya nih Oh kita berbicara dengan Om Willy nih kah Ya Pada sejatinya Sebenarnya umat islam itu harus Yakin dengan paham Dengan nabinya Contoh Karena Begini Nabi Muhammad sudah Melakukan semua yang buruk Dengan yang tidak bagus Nah itu Semua ada petunjuknya Di hadisnya Di Al-Quran Bahwa ini yang dilarang Kita tinggalkan Ini yang batil Nah kita ikuti Seperti itu Ya Jadi Om Willy ini Bukan berarti dibilang Tidak bagus Ya bagus Cuma kalau Prinsipnya itu Ya Seperti itu tadi Dia mengambil Hanya mengambil kebaikannya Tapi Tidak mengetahui Apa sih keburukan-keburukan Kita harus tahu semua Malah yang buruk Malah yang bagus Biar kita bisa Berpikir Seperti itu Oke Jadi kalau menurut Om Willy Yang punya paham Bahwasannya Muhammad itu bukan Nabi terakhir Menurut Anda itu Bagus Silahkan saja Berpandangan Seperti itu Karena menurut saya Saya Muslim Menurut saya Muslim menurut saya Adalah Orang yang berpasrah diri Kepada Tuhan Dan punya hati yang Damai gitu Jadi saya fokus ke itu Saya pasrahkan diri saya Kepada Tuhan Dan saya punya hati yang Damai itu Menurut saya Muslim Seperti itu Ya sekalipun Sekalipun Bapak Willy Punya pandangan Bahwasannya Muhammad Bukan Nabi terakhir Iya Karena Karena saya temukan Banyak juga orang Yang ngaku-ngaku Nabi Dan saya bukan Pada porsi untuk Oh itu Nabi palsu Atau salah Atau benar Silahkan saja Saya bukan Tuhan Jadi saya gak tahu Yang apa dia benar Atau enggak gitu Banyak orang ngaku Nabi Kan Ya sah-sah saja gitu Dan saya tidak Berhal untuk menyatakan Itu palsu atau tidak Karena yang tahu Kalau Anda Sebagai Anda sebagai Islam Pak Willy Anda meyakini gak Bahwa Anda meyakini gak Bahwa Muhammad itu Sebagai sosok yang baik Untuk dicontoh Sebagai manusia Ada perilaku beliau Yang baik Juga tidak baik Seperti itu Karena itu wajar Manusia seperti itu Saya pun juga Seperti itu Dan banyak manusia Juga seperti itu Karena beliau juga Selain Nabi Juga manusia biasa Tentu ada kebaikan Dan juga keburukannya Seperti itu Dan saya fokus untuk Meneladani yang baik-baiknya Saja gitu Seperti itu Oke berarti Menurut Anda Muhammad punya sisi keburukan juga Iya karena dia manusia biasa Jadi saya ibaratkan gini Seluruh manusia yang ada di dunia Itu mohon maaf gitu Kalau kita fokus kepada pantatnya Itu pasti Bau gitu Pantat siapa sih Di dunia ini yang gak bau gitu Nah kalau kita fokus ke pantatnya Kita akan menemukan Keburukannya Tapi kalau kita fokus ke muka gantengnya Atau ke cantiknya Maka yang terlihat adalah Yang indah-indah Seperti itu Oke Saya tanya sama Tapsa Berarti sepakat ini Tapsa Anda juga sepakat dengan Om Willy Bahwasannya Muhammad itu Punya sisi buruk juga Tapsa Saya gak Sepakat dengan Om Willy itu Maksudnya Dalam sisi buruknya itu Itulah yang dikatakan Menjadi taulah dan Dan Muhammad adalah taulah dan Karena Dari setiap kesalahan Enggak sebentar Anda berarti Muhammad tidak punya sisi buruk Begini Sisi buruk itu Akan ditunjukkan semua bahwa Contoh lah Bukan Pertanyaan saya sederhana loh Tapsa Apakah Muhammad punya sisi buruk Kalau di dalam hadis Punya Tapi sisi buruk Punya sisi buruk Oke artinya Artinya pendapat Willy benar Bahwa Muhammad punya sisi buruk Saya setuju Oke Muhammad Sebentar Anda muslim juga Gak ada Oh gak open camp ini Jangan-jangan anda muslim gadungan Coba open camp dulu Coba open camp dulu Open camp dulu Biar jelas Nanti dibilang saya fitnah loh Jadi dua muslim ya Sudah mengatakan bahwa Muhammad punya sisi buruk Betul Begini Enggak di open camp dulu pak Bapak open camp dulu Biar nanti tidak dibilang Bahwa saya ini Mengundang orang Yang pura-pura Jadi kristen Mengatakan itu Oke anda muslim Anda muslim ya Anda muslim Kalau kita bilang begini Enggak sebentar Saya konfirmasi Anda muslim Anda muslim Ya muslim saya Oke anda mengakui bahwa Muhammad punya sisi buruk Begini Enggak jawab dulu Anda mengakui bahwa Muhammad punya sisi buruk Saya jelaskan dulu Dengarkan dulu Sebelum dijelaskan Saya tanya dulu Anda mengakui Nanti larinya ke situ Sebentar pak Nanti anda jelaskan pak Belakangan pak Gini pak Anda meyakini bahwa sosok Muhammad Itu punya sisi buruk Katakanlah saya begini Pak saya tanya dulu pak Anda membaikan manusia Seperti itu Nah kayak gitu Muhammad punya sisi buruk Oke Muhammad punya sisi buruk Guna Kebaikan untuk manusia Artinya begini Punya sisi buruk untuk Kebaikan bagi manusia Artinya begini Ada hal-hal yang dia lakukan Dan itu Untuk memperingatkan kita bahwa Ini tidak boleh dilakukan Seperti itu Oke apa contoh hal buruk Apa contoh hal buruk yang dilakukan Muhammad Contohlah Makanan Makanan contohlah Kita dari segi makanan Ya kan Dari segi Makanan itu haramnya Atau apanya Ada yang pernah memakan sesuatu itu Tapi sudah Diharamkan Seperti itu Oke berarti tadinya Muhammad Makan makanan haram Bukan begitu Bukan dia makan Aduh Gini sebentar-sebentar Anda bilang tadi Keburukan sifat Muhammad Demi kebaikan umat manusia Betul Ya Oke saya tanya kepada Anda Dalam hal apa Anda bilang tentang makanan Betul Contohlah Kita makan lebih kenyang Anggaplah kita makan kekenyangan Aduh Ini gimana Saya bingung loh dengan Anda ini Anda tadi membuat statement Bahwasannya Keburukan dari Muhammad Untuk kebaikan umat manusia Saya tanya sama Anda Contohnya seperti apa Anda bilang makanan Ada yang diharamkan Ada yang tidak diharamkan Betul Kita jauhkan dari Yang diharamkan Contohlah Kita makan Di dalam umat Islam itu Kita makan Tidak boleh terlalu kenyang Apakah itu termasuk Sisi buruk Makan kenyang Menurut saya Tidak ada buruk Dari makan kenyang Maksudnya tidak Tidak boleh terlalu kenyang Apakah itu termasuk Sisi buruk Tidak juga Makan yang kenyang Juga tidak buruk Bagi saya Apa salahnya dari makan kenyang Kalau makan rakus Kalau rakus Betul Saya pusing loh jadinya Dengar dulu bagus-bagus Tidak saya tanya dulu Apa Gini-gini Gini aja Gini aja Pertanyaan saya gini aja Sisi buruk apa Yang dipunyai Muhammad Demi kebaikan umat manusia Itu tadi Makanya saya jelaskan Jangan langsung dipunis Dengar dulu Bukan berarti itu Sisi buruk Yang dilakukan Aduh Tadi anda bilang Bukan Lagi sisi buruk Tadi anda bilang Punya sisi buruk Saya jadi bingung loh Sama anda ini Usah Dengar dulu Makanya saya dengarkan Kalau cuma kita bilang Nabi Muhammad itu buruk Berarti itu sudah mempunis Yang saya tanya Keburukan apa Yang dia punya Demi kebaikan umat manusia Kalau keburukan Saya tidak tahu Keburukan apa yang dia punya Tadi anda bilang Dia punya keburukan Demi kebaikan umat manusia Sekarang anda bilang Tidak tahu Artinya begini Kalau saya bilang Punya keburukan Itu tidak bagus Artinya begini Keburukan untuk Apa sekarang anda Karena anda open camp Jadi anda takut Bukan saya takut Oke sekarang Betul tidak anda tadi Mengatakan bahwa Muhammad punya sisi buruk Makanya saya bilang Enggak Betul tidak Betul tidak Tadi anda katakan Waktu ditutup kamera Anda katakan Muhammad punya sisi buruk Betul atau tidak Oke lah Kalau saya bilang begini Kan anda sudah putar-putar kan Jadinya Dengar dulu Oke lah Kalau saya bilang Ada keburukannya Maksud anda seperti apa Saya bertanya Kalau Muhammad punya sisi buruk Apa sisi buruknya Kalau saya katakan Contoh lah Makan rakus Oke berarti Tadinya dia rakus Tadinya dia rakus Berarti Ini contohnya Sajalah Kok tidak Jangan contoh Saya kan tanya sama anda Anda kan tadi memberikan Sebuah Keungkapan Bahwasannya Keburukan yang dia punya Untuk kebaikan umat manusia Anda itu mempunis Namanya Kok mempunis Om Willy Tadi saya ngomong gitu Tidak betul om Willy Anda itu mempunis Kalau seperti itu Kalau saya katakan buruk Berarti Anda Membenarkan diri saya Sebagai orang Islam Bahwa Muhammad itu punya keburukan Saya tadi bertanya loh Sama anda Tadi saya bertanya Sama anda pak Anda bilang Bahwasannya Yang dikatakan Om Willy Bahwa Muhammad punya sisi buruk Anda katakan itu benar Saya tanya sama anda Apa sisi buruk Yang dimiliki Muhammad Saya tanya kepada anda Nah Apa jawab anda Apa jawab anda tadi Apa jawabnya Saya katakan Ya apa sisi buruk Yang punya Muhammad Itulah yang saya bilang Kata-kata-kata Muhammad mengatakan seperti ini Kalau makan itu Jangan sekenyang-kenyangnya Berarti buruk itu Perkataan itu buruk Gak berarti perkataan itu buruk Menurut anda ya Apakah perkataan itu buruk Gak buruk Kalau orang bilang rakus Apakah itu buruk Kalau orang bilang rakus Maksudnya Contohlah makan dengan rakus Apakah itu buruk Gak anda ini nyambung gak sih Saya tanya sama anda Apakah Muhammad punya sisi buruk Anda bilang iya Saya tanya Apa sisi buruk Muhammad Anda mutar-mutar kesana-kesini Begini loh Kita Kalau orang korupsi Terus kita Terus kita langsung bilang itu sisi buruk Kok orang korupsi lagi Aduh sakit lah Kepala saya ini Menghadapi kamu nih Gimana sih Bapak ini Sayang sakit Kepalanya menghadapi kamu Contohlah kayak tadi Kamu Kembali dari sini Kamu bilang loh bahwa saya Muhammad punya sisi buruk Saya tanya sisi buruknya apa Anda putar-putar Ini contohlah tadi yang Bilang mengawini anak yang Di bawah umur Contoh Oke saya tanya dulu Saya tanya Islam anda Betul gak Muhammad menikai anak di bawah umur Begini Enggak Jangan begini dulu Betul tidak Muhammad mengawini anak di bawah umur Betul atau tidak itu Tidak Tidak betul Berapa umur Aisyah ketika di nikai Muhammad Umur itu di Islam Tidak menikmukan Berapa umur Aisyah Pak Berapa umur Aisyah ketika di nikai Muhammad Dengar dulu Dengar dulu Sebelum Berapa umur Aisyah ketika di nikai Muhammad 6 tahun 6 tahun atau 9 tahun Nur ilahi Anda disimak ya Saya gak mengadang ada ya 6 tahun Kemudian berumah tangga ketika berumur 9 tahun Betul Betul Oke saya tanya sama anda Sebentar sebentar Saya tanya sama anda Untuk di jaman sekarang Kalau itu diperbuat Dijemput polisi gak kita Begini Sebentar Saya jawab dulu Kalau itu dilakukan sekarang Dijemput polisi gak kita Makanya saya mau jelaskan Pak Saya tanya dulu Saya tanya sama anda Kalau yang diperbuat oleh Muhammad itu Diterapkan sekarang Dijemput polisi gak kita pak Makanya saya jelaskan sekarang Enggak Sebelum dijelaskan saya tanya Dijemput polisi gak Ini yang susah Ini yang sama kamu Karena kamu kita harus Mempolis dulu Baru menjelaskan Pak Saya tanya dulu Saya tanya dulu sama Enggak Saya tanya dulu sama anda Oke Kalau itu diperbuat sekarang Dijemput polisi gak pak Oh Tidak ada Apakah dijemput polisi Oke Bapak kalau Bapak kalau nikah sama anak Di bawah umur Umur 9 tahun Nikah sama anda Iris kuping saya Kalau gak dijemput polisi Saya nanya dulu sampean disitu Saya nanya dulu sampean Dalam Islam itu punya hukum Kalau perempuan itu sudah balik Itu sudah bisa dinikahi Bukan berpendangan daripada umur Tapi undang-undang di dunia Undang-undang pemerintah Itu meharuskan 17 tahun baru bisa dinikahi Oke Sekarang saya tanya sama anda Oke Tapi kalau di dalam muslim Tidak ada batasan umur Selama dia sudah haid Itu sudah bisa dinikahi Oke